Assalamualaikum, hari ini Dapurayanka membuat bakso crispy bagaimana bisa dia mekar-mekar begini dengan sangat bagus yuk saksikan videonya sampai selesai dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Dapurayanka jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adonan crispy yang luarnya ini dari Dapurayanka ya jadi ini saya pakai tepung bumbu serba guna ini saya pakai 50 gram atau kalau lebih 4 sendok makan ini saya pakai tepung maizena tepung maizena ini ada 3 sendok makan oke lalu saya kasih baking powder baking powdernya ini saya pakai setengah sendok teh ini kita aduk aja begini teman-teman oke lalu saya kasih air saya airnya pakai 200 ml air nah seperti ini ini nanti untuk adonan si crispyannya anda aduk rata sampai benar-benar semuanya tercampur larut nah sederhana sekali teman-teman untuk baksonya saya beli bakso yang refill jadi dia ini cenderung gede dan pancet seperti ini ini harganya 900an teman-teman ini akan kita potong biar nanti dia bisa mekrok tengahnya ini akan kita potong begini teman-teman nah seperti kembang gitu ya segi 4 seperti ini agak ke bawah sedikit nah anda lihat ini bisa anda buka teman-teman nah begini dia sampai ke bawah ya ini ya saya kasih contoh lagi ini kita sobek kita belah seret begini nah ini juga seret sampai ke bawah pokoknya gak sampai putus teman-teman anda lihat loh dia mekrok begini nah seperti ini loh bagus kan nah seperti ini anda lakukan kepada bakso-bakso yang lain anda kasih segi 4 begini ya nah tuh sudah bagus ya kita masuk dalam proses berikutnya langkah berikutnya begini teman-teman jadi tadi bakso-bakso yang sudah kita potong-potong di kita belah ya kita masukkan ke dalam sini semuanya ke dalam wadah sini ya pelan-pelan teman-teman nah perlahan-lahan jangan sampai jatuh nah saya taruh di sini oke kalau sudah ini saya kasih tepung kanji tepung kanjinya ini adalah 3-4 sendok makan seperti ini oke ya kan nah tengahnya ini anda belah seperti ini dikasih tepung lagi sedikit seret gini nah supaya dia nanti bisa pecah-pecah antara satu bagian dengan bagian yang lain anda lihat jadi seperti ini teman-teman nah seperti ini bisa anda jadikan 4 bisa anda jadikan 5 kalau bakso-baksonya gede bisa jadikan 5 seperti itu teman-teman disini saya siapkan minyak yang sudah panas kalau dia sudah panas anda pakai api yang sedang saja ini siap kita goreng bentuknya begini jadi dia kebalut dengan tepung teman-teman seperti ini anda lihat loh ya kan nah sekarang kita goreng bismillahirrahmanirrahim jadi dalam prosesnya untuk membuat dia agar mekrok atau mekar begini kita harus dikasih bantuan begini teman-teman anda sedikit apa namanya anda lebarkan begini ya nah seperti ini dia akan mekar sendiri kita hanya membantu saja teman-teman supaya mekarnya maksimal anda lihat loh bagus banget seperti ini kita tunggu teman-teman sampai benar-benar dia matang dan juga nanti kalau mau matang baru kita kasih tepung krispiannya saat posisi sudah mulai setengah matang begini ini saya mau kasih adonan krispiannya nah sambil anda aduk-aduk nah biar dia krispi-krispi begini diaduk teman-teman ini saya pakai api besar ya teman-teman ini sudah matang ini siap untuk anda angkat nah kalau anda mau krispi lebih krispi lagi ini bisa anda kasih tepung krispian lagi tapi menurut saya ini sudah cukup teman-teman nah sekarang habis ini kita encikin bagaimana rasanya hasilnya seperti ini teman-teman anda lihat mekar-mekar banget kan ini anda bisa jual 1.500 atau 2.000 rupiah karena ini bahasanya bahasa premium teman-teman seperti ini coba wuh krisi kriuk kayaknya cecelin sedikit bismillahirrahmanirrahim ngasak wong enak banget recommended sekali teman-teman yuk silahkan anda yang suka dengan video ini yuk silahkan di subscribe di like di komen dan dibagikan terima kasih mohon maaf sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masak enak bareng da purayanka